Halo teman-teman, Nathalie Bintari, saya di Manasaja Berada Kali ini kita membahas obat ibofrofen Tablet 200mg Nah, disini tablet generik ya Beratnya 200mg Nah, sebanyak 1 stripnya ini 10 tablet Nah, yang perlu diperhatikan ya Apabila membeli obat itu adalah masa produksinya Kapan? Di May 2022, ekspeditnya May 2027 Berarti 5 tahun umurnya Dan yang ketiga teman-teman melihat disini adalah headnya Harga eceran tertingginya Rp3.658 Nah, sementara untuk membelinya harganya Rp2.800 Nah, untuk kisarannya rentangnya Rp2.700 sampai dengan Rp7.900 Tergantung nanti merek atau tergantung dari produk yang diolah oleh perusahaan ya Hasil produksinya tadi Ini berbeda di tiap apotik Ibofrofen ini kategorinya masuk dalam obat demam, anti nyeri, menstruasi ya kan Nah, ibofrofen ini adalah golongan anti-inflamasi non-steroid Yang mempunyai efek anti-inflamasi Analgesik Anti-piretik Jadi ada tiga Jadi anti-radang Penurun panas Dan menghilangkan sakit kepala Atau sakit ya Digunakan untuk rasa nyeri Dan inflamasi sebagai gejala umum ya Obat ini digunakan sebagai nyeri ringan sampai sedang Ya, antara lain nyeri pada penyakit gigi Misalnya sakit gigi ya Bisa menggunakan ini Atau karena pencabutan gigi Bisa juga untuk nyeri pasca bedah Sakit kepala Kemudian gejala atletis reumatoid Di persendian Gejala osteoatritis Radang pada persendian Gejala juvenil atletis reumatoid Ini karena reumatoid atletis yang baru dimulai Juga dapat menurunkan demam pada anak Jadi ini bisa digunakan untuk demam ya Alternatif pengganti Dari paracetamol ya Lalu dalam penggunaan obat ini Jadi harus sesuai dengan petunjuk dokter Nah, indikasi umum disini ya Untuk menghilangkan nyeri ringan sampai sedang Seperti yang tadi ya Yang disebutkan tadi Sakit gigi Pencabutan gigi Bedah Sakit kepala ya Lalu disini Kebetulan yang ini adalah yang 200 mg Juga ada juga yang 400 mg Nanti ya tergantung Yang dibeli ya Nah, penggunaan ini Untuk dosis dewasa Dianjurkan ya Sekitar 200 ya Sampai 250 mg 3-4 kali sehari Sementara otiastritis Itu Untuk atletis reumatoid Itu bisa lebih besar lagi penggunaannya ya Disini Lanjut lagi Pastinya penggunaannya Sesuai dengan kondisi yang terjadi Misalnya Bila demam Minumlah obat ini Dan bila sudah hilang Epek demam dan sakitnya Mungkin dalam beberapa hari Bisa diabaikan Atau tidak lagi Mengkonsumsinya Nah ya Anak-anak bisa saja Menggunakan ini Dengan dosis 20 mg Per kilogram berat badan Per hari Dibagi menjadi 3 Beberapa kali pemberian Nah ya Disitu Kemudian Cara penyimpanannya Disini disipat-tipat Suji dan terindah Dari Paparan sinar matahari Langsung Nah perhatian juga disini Hati-hati Pemberian Pada penderita yang mengalami Tukak lambung Atau mempunyai Riwayat tukak lambung Dan Penderita payah jantung Gangguan fungsi ginjal Dan hipertensi Karena ini berbahaya Dan mempengaruhi Terhadap penyakit Si pasien tadi Nah Epek samping Apa yang terjadi disini Mungkin saja bisa terjadi Mual Muntah diare Konstipasi Nyeri Kembung Ruam kulit Sakit kepala Dan pusing Ini mungkin hampir sama Dengan yang Epek samping Yang obat-obat lain Kemudian disini Dia masuk dalam Obat golongan Ya Golongan merah Mungkin keras ya Lalu Tapi ini dijual Bebas juga Ini bebas terbatas ya Nah Kemudian lagi Apa lagi selain ini Kita lihat lagi Kemudian Apa namanya disini Untuk kemasan ya Ada 10 strip ya Isinya 10 tablet Hati-hati juga Pada penderita Yang mengalami Ultus Ulkus Peptikus ya Ya Yang berat dan aktif Penderita Dengan kibat Hipersensitif Terhadap ibuprofen Atau obat Intak Anti-implamasi Non-steroid lainnya Nah Penderita Sindrom Volipidung Angioderma Penderita Dimana Bila menggunakan Aspirin Atau obat Anti-implamasi Non-steroid Akan timbul Gejala Asma Rinitis Uriti Aria Juga disini Kontraindikasi Pada kehamilan 3 bulan Pertama Mungkin saja Bisa mengalami Risiko Gangguan pada Janin ya Atau mungkin Risiko Hal lain-lainnya Termasuk mungkin Bisa terjadi Gangguan yang Pada saat Proses Pembentukan Apa namanya Wajah Telinga Hidung Pada Si janin ya Tratogen Mungkin bisa saja Terjadi Oke ya Kira-kira Itu saja mengenai Ibuprofen Ya ini Obat Yang digunakan Untuk Penurun Panas Ya kan Sakit kepala Sakit gigi Nyeri otot Kemudian Rasa sakit Pada saat Haid atau Menstruasi Rasa sakit Atau nyeri Setelah Pasca bedah Ya Operasi Penjabutan gigi Dan lain-lainnya Dapat digunakan Untuk menurunkan Panas pada Anak Sampai jumpa Di video selanjutnya Saya Marley pamit Bye 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 Minha